Seorang Serikandi Indonesia akan tampil di panggung politik Amerika Serikat, ia adalah Ima Matumaisaro. Perempuan asal desa Gondang Legi, Malang, Jawa Timur itu akan berpidato di depan puluhan ribu delegasi dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat yang digelar di Philadelphia, Pennsylvania. Surat undangan resmi yang dikirim Komite Nasional Partai Demokrat baru saja diterima Ima pada Sabtu waktu setempat. Di ajang itulah Partai Demokrat Amerika secara resmi akan memilih Hillary Rodham Clinton sebagai kandidat utama dan senator Tim Kaine sebagai wakil presiden dalam pemilihan Presiden Amerika November 2016. Ima sering diundang dan tampil di ajang politik Amerika karena sejumlah jabatannya yang tak main-main. Ima adalah salah satu anggota Dewan Penasihat Perdagangan Manusia Presiden Barack Obama. Selain itu, Ima juga memegang jabatan sebagai anggota Dewan Penasihat Gedung Putih bersama 10 anggota lainnya sejak Desember tahun lalu. Dan di pemerintahan Barack Obama, Ima Matul dipercaya menangani 2 dari 5 masalah utama yaitu soal pendanaan dan sosialisasi para korban perdagangan manusia. It is hard to put word how honored we all feel and promise to serve on this council with unified purpose and shared vision.